Hai bertemu kembali di channel YouTube Ismantro Info kali ini kita sedang berada di lahan cabai kita ya ini dia kebun cabai kita untuk penanamannya ini tanggal 2 September 2024 dan sekarang video ini kita ambil yaitu tanggal 27 Oktober 2024 ini kita sudah berumur sekitar 55 hari dan apa yang kita lakukan sebelumnya pada tanggal ini yaitu adalah kita lakukan perempelan ataupun pemotongan daripada dahan-dahan tunas air di bawah cabang V dan juga daun-daun di bawah cabang V pertama ini dia yang sudah kita rempel ataupun kita sudah bersihkan bagian bawahnya ini mungkin bisa kita perlihatkan ya yang dimasuk yang dimaksud cabang V pertama adalah ini jadi ini adalah pohon setelah itu dia akan melakukan percabangan pertama yaitu nah yang kita bersihkan adalah daun di bawah cabang yang V ini begitu juga dengan tunas-tunas airnya untuk lahan ini ya sengaja kita bersihkan tunas air bagian bawahnya semuanya ya bersih ya ini karena disini untuk keadaannya ketika musim hujan dia akan cukup lembab sehingga kita perlu melakukan pembersihan bagian bawahnya sehingga sirkulasi dapat sirkulasi udara dapat bagus tujuannya yaitu untuk mengurangi resiko munculnya berbagai macam penyakit akibat kelembaban pada bagian bawah tanaman cabai ya sehingga kita bersihkan mungkin di setiap tempat berbeda-beda ya kalau untuk disini karena ketika hujan lebat itu bisa hujannya itu cukup lama dan intensitasnya juga cukup tinggi sehingga bisa berpengaruh terhadap kelembaban pada kebun kita untuk mencegah berbagai macam penyakit maka kita lakukan perempelan dan juga kita lakukan pembersihan pada bagian bawah ini ya seperti rumput-rumput nah itu yang sana belum kita bersihkan ini ada yang rontok ini bunga cabainya itu nah ini rontok mungkin kekurangan kalsium ya nanti kita akan lakukan pengocoran kalsium juga mungkin besok atau kapan ya agar karena bunga-bunga cabai ini perlu kita jaga ya ini ini agar tidak mudah rontok karena itu calon-calon buah itu yang saya masuk tadi ini yang kita ini sudah kita bersihkan tapi karena ini sudah mulai turun hujan ya jadi cepat sekali rumputnya ini beristilahnya muncul kembali nah sebelah sana yang belum kita bersihkan atau kita kesana ya ini kita rempel ini belum semua ya di bedingan sebelah sana belum kita rempel karena ini masih proses perempelan ya nanti kita praktek proses perempelannya nah ini pohon kenikir ini sudah pernah kita review ya mengenai pohon kenikir nah ini ini sudah kita bersihkan rumputnya ya yang sebelah sana belum belum selesai ini kemarin pembersihannya kalau musim kemarau mungkin tidak begitu bermasalah ya ketika ada gulma seperti ini tapi kalau musim penghujan alangkah lebih baiknya kita bersihkan gulma-gulma seperti ini untuk mengurangi kelembaban tanah nah ini musahnya sudah cukup hancur ya karena ini adalah lahan bekas ya lahan bekas tanpa kita bongkar bedengan tanpa kita cabuti wuhh ada itu tetangga kebun lewat ada juga ini tidak kita cabuti ajirnya untuk prosesnya seperti apa ya persiapan lahan di lahan bekas nanti satu scan link deskripsi video-videonya di deskripsi bawah ya ya ini dia yang belum kita lakukan perempelan coba kita lihat-lihatkan ya dari sini ini yang sudah kita lakukan perempelan yaitu terlihat sangat bersih bagian bawahnya sedangkan yang ini ini belum kita lakukan perempelan nah itu ini dia yang kita gunakan itu gunting ini ada karung ya karena biasanya setelah kita tempel itu kita buang nah jadi seperti bersih seperti itu ya tidak ada bekas potongan daun di bawah ataupun potongan tunas-tunas air karena kita buang kita bersihkan ya jadi pupuk di kebun sana pun salah sana ini kita pakai karung untuk membawa rempelannya dan ini yang belum kita rempel ya ini belum kita rempel ini kita menggunakan gunting untuk prosesnya kita perlihatkan dahulu ini adalah cabang V cabang V pertama coba kita fokuskan nah itu cabang V pertama setelah itu kita bersihkan pada bagian bawah wah ini ada becak-becak daun nih karena musim hujan ini sudah cukup lebat ya jadi penyakit-penyakit jadi sudah mulai bermunculan ini kita potong saja sehingga di V ini diharapkan bersih seperti ini ya prosesnya pakai gunting ya lebih cepat nah ini ini tanamannya kita satu tanaman itu kita satu lubang tanam kita tanam kemarin dua ya ini kemarin ada trouble ini kalau tidak selainnya di makan jangkrik ya saya ini sehingga ujungnya terpotong dan ini muncul tunas airnya dua mungkin kita pelihara kita semuanya ya nah ini kita bersihkan ini juga dibawah cabang V ya kita bersihkan seperti ini nah ini ada tunas air ya yang dibutuhkan aja ini dia muncul batang baru dibawah cabang V ini sekarang kita potong nah seperti ini nah seperti ini kita bersihkan ya sampai bersih yang ini juga hati-hati jangan sampai memotong cabang utama ini ada tunas air juga kita bersihkan nah ini nah hasilnya seperti ini nah sudah kita masukkan karung nah seperti ini tunas air seperti ini kita bersihkan sekalian nah sudah kita rempel sehingga terlihat bersih nah ini nanti daunnya kita masukkan ke karung dan kita buang ke kebun jadi pupuk nah itu yang sudah kita bersihkan seperti itu ya cara merempel ya cukup cepat ya satu lubang tanam itu cuman berapa menit tadi kita pakai guntingnya yang tajam sehingga cukup cepat membersihkannya jangan lupa sebelumnya biasanya saya kasih tali dulu ya ini ini sebelum kita jadi ada tahap-tahapnya ya sebelum kita melakukan perempelan kita langkah lebih baiknya itu kita tali dulu ini sudah kita tali juga sudah kita tali tapi belum kita rempel jadi ketika sudah kita tali kita lempel bersih seperti ini ini ketika dia kena angin dia sudah ada talinya jadi tidak begitu goyang-goyang ya yang dapat mempengaruhi bunganya rontok ataupun nanti mempengaruhi daripada posisi tanaman misalnya seperti ini kalau dari sini ini angin itu dari sana ya angin dari sana ke sini jadi kalau ini belum kita tali mungkin dari sini ya supaya posisi kebun kita itu agak lebih tinggi daripada yang sana sana bawah sehingga angin dari sini nah dia dia akan mendorong tanaman cabai kita nah kalau posisi sudah kita rempel bawah tapi bagian atas sebelum kita tali dia akan berat di atas kena angin ataupun kena hujan dia akan cenderung merubah daripada posisi tanaman ataupun nanti agak miring ya dan dapat mempengaruhi akar dan posisinya juga sehingga biasanya kalau saya saya tali dulu setelah itu baru saya rempel sehingga posisi sudah gudul bawahnya atasnya rimbun tapi sudah tertahan oleh tali sehingga ketika kena hujan ataupun angin lebih kuat mungkin seperti itu ya dan ini adalah pohon kenikir untuk fungsi daripada sehingga bunga ataupun pohon kenikir itu sudah pernah saya bikinkan videonya ya nanti saya tuliskan link di deskripsi bawah ini tanamannya sengaja kita tanam cukup bermanfaat sekali itu mengurangi biaya-biaya penggunaan insektisida dan juga membantu penyerbukannya karena dia dapat mengundang serangga-serangga baik dan mengusir serangga-serangga jahat mungkin sekian dulu ya video kali ini kita akan melanjutkan perempelannya ini ya ini ya sebelum terima kasih silahkan tunggu video-video saya berikutnya mengenai perkembangan kebun ini ya bagaimana perkembangannya umur dari umur ke umur 2 bulan 3 bulan dan sebagainya dan semoga ketika panen ini dapat hasil maksimal dan harga juga bagus bagi petani mungkin sekian dulu terima kasih jangan lupa like and subscribe channel youtube Ismanderinfo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih